Bacalah, bacalah, dengan sebut nama Allah ayatnya, ayatnya, Quran dan ciptaannya Bacalah, bacalah, dengan sebut nama Allah ayatnya, ayatnya, Quran dan ciptaannya Dengan membaca, dunia terbuka, samudera ilmu, terlihat luas membentang Dengan membaca, dunia terbuka, samudera ilmu, terlihat luas membentang Mencari ilmu, janganlah jemur, walau diseberang arun saja Mencari ilmu, janganlah jemur, walau diseberang arun saja Siapa yang mau dengar cerita? Oke, perkenalkan nama ibu, Ibu Armeta Niasari Cerita ini untuk anak usia 4-5 tahun Tema yang diambil adalah tentang syukur Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, semuanya sudah siap? Silahkan duduk rapi, karena kita akan mendengarkan cerita dari Big Book Wah, bukunya besar Coba, teman-teman panggil dulu Siapa yang mau mendengarkan cerita? Panggilnya seperti ini Buku, buku buka dong Oke, baiklah Kalau begitu, Bumeta akan mulai bercerita Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Jodohnya adalah Aku senang sekolah Penulis dan ilustrator Armeta Niasari Untuk usia 4-5 tahun Dengan tema karakter syukur Siap mendengarkan? Cereng-cereng Hari ini, hari pertama ku sekolah Namaku Lila Karena ada corona Aku belajar dari rumah Teman-teman, karena ada corona Lila jadi belajarnya di rumah Nah, ibu-ibunya mana ya? Setiap hari, ibu guru menyapa Wah, ternyata ibu guru menyapa Lila dengan Zoom Siapa di sini yang pernah ikut Zoom meeting bersama ibu guru? Wah, ternyata banyak Hebat, semuanya semangat sekolah Kemudian Kata ibu guru Kita harus mencuci tangan dengan benar Ternyata karena ada corona Kita harus mencuci tangan dengan benar Siapa yang sudah bisa mencuci tangan dengan benar? Banyak, subhanallah Lihat Lihat, kata ibu guru Anak-anak ini adalah cara mencuci tangan dengan benar Lihat, di sini ada gambarnya teman-teman Teman-teman bisa lihat Pertama ambil sabun Betul Kemudian cuci tangannya Digosok-gosok Dan punggung tangannya juga Setelah itu Lihat tangannya Kemudian setelah punggung tangannya Dapat tangannya digosok lagi Setelah itu ada yang tahu? Setelah itu ada yang tahu? Betul Ibu jarinya juga digosok Betul Dan setelah itu Kuku-kukunya nih Di telapaknya Cuk-cuk-cuk 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 Kalau sudah selesai Dibasuh dengan air Dan terakhir Ingat Dilap Supaya kering Insya Allah Cuci tangannya jadi benar Sudah bisa semua? Hebat! Nah selanjutnya Wah Aku bersyukur Mama Selalu menemani setiap hari Wah Teman-teman Lila bersyukur Karena Lila Bisa Belajar bersama Mama Di rumah Subhanallah ya Dan Aku selalu berdoa Setiap hari Semoga Koronanya pergi Ya Supaya kita bisa kembali lagi Ke sekolah Walaupun Sekolahnya dari rumah Lila tetap bersyukur Teman-teman Siapa di sini yang juga bersyukur? Hebat! Kalian semuanya anak hebat Nah Setelah itu Habis ceritanya Betul Selain bersyukur Kita juga harus Berdoa Dan itu ada di dalam hadisnya Rasulullah teman-teman Dan Allah juga mengatakan Kita juga harus bersyukur Serta berdoa Dan Ingat Siapa tadi yang sudah bisa mencuci tangan dengan benar? Nah Sekarang Bu Meta Punya permainan di sini Teman-teman bisa bermain Di sini ada kartu Kartu-kartu yang bisa teman-teman mainkan Nah Di sini Teman-teman bisa memasukkan Di dalam kantong-kantongnya Nih Bu Meta sudah siapkan kantong Oh nomor tujuh Nomor tujuh Pergelangan tangannya yang dibersihkan Silahkan dimasukkan ke dalam kantong yang ada di sini Sudah disiapkan Nah Kemudian bisa ambil lagi kartunya Ini nomor berapa? Oh ini kupu-kupunya dibersihkan Teman-teman bisa langsungkan lagi di sini Nah Demikian seterusnya Teman-teman bisa mencoba permainan kartu ini Mencuci tangan dengan benar Supaya teman-teman jadi tambah tahu Bagaimana mencuci tangan dengan benar Dan ingat Kita harus Apa teman-teman? Betul Bersyukur Selain bersyukur Kita harus Berdoa Semoga Koronanya pergi Kita bisa kembali ke sekolah Nah Demikianlah ceritanya teman-teman Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil ya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati